Sejumlah warga yang tinggal di dekat Sungai Tuntang di Desa Gelapan, Kecamatan Gubuh, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, yang tadinya bekerja sebagai buruh tani, sejak kemarau panjang kini beralih pekerjaan menjadi penyelam pasir agar tetap memiliki pendapatan. Air Sungai Tuntang yang surut dan arus yang tenang memudahkan warga menyelam untuk mengambil pasir yang ada di dasar sungai. Setidaknya 10 warga datang ke Sungai Tuntang untuk menambang pasir. Dengan menggunakan skop, mereka mengangkat pasir dari dasar sungai dan menaruhnya di sebuah perahu. Setelah muatan pasir cukup banyak, perahu kemudian dibawa ke lokasi penimbunan pasir. Rata-rata dalam sehari, warga bisa mengangkut 10 perahu yang penuh dengan pasir. Dari pekerjaan ini, setiap penambang pasir bisa mengantongi uang sebesar 100 ribu rupiah. Jika pesanan pasir banyak, warga bisa mendapatkan uang 200 ribu rupiah. Sungai mengering ini biasanya rame apa? Rame kalau gini, Pak. Rame ya, dibandingkan saat hujan ya, Pak. Kalau saat hujan kan pasir banyak, nggak laku, nggak ada yang beli. Ya, satu perahu-nya itu dibiarkan 100 ribu. 100 ribu, gitu. Masih ada sisa, Pak? Ya, masih ada, walaupun berharga berhari 50 ribu, Pak. Pasir ini perengkelnya berapa, jual? 200 ribu. Itu satu truk kecil, gitu ya. Pekerjaan menambang pasir dilakukan warga di setiap musim kemarau. Saat menambang pasir, warga saling menjaga keselamatan. Jika musim hujan tiba, mereka kembali menjadi buruh tani. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobokan, Jawa Tengah.